Dr. Henry Salaudin, Masya Allah, luar biasa 3,5 tahun meneliti Turki Usmani langsung di Turki Ustaz ya? Betul Ustaz? Iya, betul. Mungkin pertanyaan pertama Ustaz, mengapa Turki Usmani Ustaz? Iya, kenapa Turki Usmani? Karena itu adalah masa lalu terdekat kita. Jadi kita mudah untuk melihat, cross-check gitu. Jadi kalau kita pakai spionnya tidak terlalu jauh gitu. Baik, karena masa lalu terdekat kita Ustaz. Terdekat. Baik, selanjutnya Ustaz pertanyaan kedua, bagaimana Antum melakukan riset tersebut sehingga menghasilkan karya yang luar biasa yang ada di tangan saya ini? Mungkin ini pertama yang ada di Indonesia mungkin Ustaz ya? Saya selama 3 tahun setengah di Turki, khususnya di Istanbul dan di beberapa wilayah geniling di wilayah Turki, Republik Turki sekarang ini yang merupakan 4% dari wilayah Turki Usmani yang meliputi tiga benua itu. Saya membaca literatur. Saya bertemu dengan para pakar sejarah Turki Usmani. Misalnya Prof. Ahmed Akundus, Prof. Ibsirli, terus Prof. Mehmet Bulut dan banyak yang lainnya. Jadi saya ketemu mereka. Terus yang ketiga, saya mendatangi situs peninggalannya. Jadi jiwa saya, akal saya, fisik saya hadir di sana. Langsung merasakan. Ya, langsung merasakan bagaimana dasyatnya peninggalan Turki Usmani pada waktu itu. Baik, Masya Allah luar biasa. Ya, mungkin yang ketiga Ustaz pertanyaan yang terakhir dari saya terkait pendidikan dan sains. Mengapa Antum berfokus pada tema dan topik pendidikan dan sains? Dan apa hal yang menarik di era pendidikan dan sains di era Turki Usmani itu sendiri? Ya, yang menarik adalah bahwasannya pendidikan dan sains itu jarang diteliti oleh orang-orang yang sudah meneliti tentang Turki Usmani. Kebanyakan, khususnya di Indonesia, Turki Usmani itu kuat karena militernya. Nah, ini kan tidak mungkin kalau hanya mengandalkan militer saja. Pasti ada di balik itu. Militer kuat itu tidak menjamin suatu negara mampu bertahan selama itu. Itu 630-an tahun, hampir 7 abad. Hampir 7 abad. Indonesia belum 1 abad. Dan begitu ya. Turki Usmani hampir 7 abad. 630 tahun. Berarti ada kekuatan di balik militer itu. Dan ini yang belum atau jarang diteliti oleh sekolar kita. Muslim sekolar kita. Pendidikan dan sains. Ternyata pendidikan itu adalah ruhnya negara Turki Usmani. Bagaimana bangsanya dididik, bagaimana sultannya dididik, bagaimana menterinya dipersiapkan, tentaranya dipersiapkan. Jadi betul-betul kita bisa melihat sistemnya dinasti, tapi semangatnya demokrasi. Dalam pengertian demokrasi yang positif. Karena dalam pendidikan itu ada pendidikan mata kuliah mengkritik sultan, menasehati sultan. Bahkan setiap hari Jumat ada misalnya tentara yang dibayar di gaji khusus untuk meneriati sultan. Wahai sultan, ingat bahwasannya Allah lebih besar daripada kamu. Dan yang menarik lagi, pendidikan yang dikemas dan dijalankan di lembaga-lembaga pendidikan Turki Usmani itu integral. Artinya 100% pendidikan agama, 100% pendidikan umum. Jadi betul-betul seperti kalau kita lihat, ya seperti gontor dan pendidikan-pendidikan hazanah keislaman yang umumnya, yang klasik itu. Belajar ulum, tajribiah, akliah. Jadi applied sciences, ya. Itu dipelajari. Itulah menariknya bagaimana Turki Usmani itu secara umum ingin menghasilkan bangsa yang bermoral, benar secara moralnya, kuat pengetahuannya. Ini yang ingin dibangkitkan dan terus ingin kita restarikan. Makanya sebenarnya buku saya ini bukan sekedar hasil penelitian. Tetapi langkah awal untuk mewujudkan kembali dan menguatkan yang sudah ada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sehingga umat Islam itu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang kita tuju.